Oke teman-teman, jumpa lagi di channel saya Mr.Denis Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial Gimana sih caranya konekin mouse komputer ke handphone android ya tentunya Nah, kira-kira caranya seperti apa? Seperti biasa ya teman-teman sebelum melanjutkan video tutorialnya, kita bumper dulu Sedikit saya jelaskan, disini saya menggunakan handphone OVO F7 Nah, kalian bisa juga menggunakan handphone merek lain dan tipe yang lain juga Dengan catatan handphonenya sudah support dengan USB OTG Terus, gimana dong bang kalau nggak support OTG? Nah, itu dipastikan nggak bakalan bisa ya teman-teman Jadi, untuk handphone-handphone sekarang itu dia rata-rata sudah support USB OTG ya Jadi, kita perlu alat tambahan yaitu USB OTG Nah, seperti ini Nah, ini kebetulan untuk handphone saya F7 dia masih menggunakan port micro ya Jadi, bukan yang type C atau tipe C Jadi, ini dia kita butuh satu tambahan alat yaitu USB OTG Nah, nggak asal langsung colok aja langsung nyambung ya teman-teman Disini kita perlu settingan terlebih dahulu Nah, langsung aja caranya kita masuk ke pengaturan ya Saya dekatkan dulu biar lebih jelas Kita cari pengaturan ya teman-teman Atau gampangnya tarik aja dari sisi kanan atas ini Seperti ini ya Langsung pilih ikon ini Kita pilih Kita masuk ke pengaturan Nah, disini kita cari Scroll ke bawah Cari pengaturan tambahan Nah, ini dia Pengaturan tambahan Scroll lagi ke bawah Kita cari namanya Koneksi OTG Nah, ini dia teman-teman Dan koneksi OTG-nya kita aktifkan Seperti ini Dan ini dia untuk USB OTG-nya Kita sambungkan ke si mouse ya Ke mouse-nya Nah, sebenarnya ini bisa juga untuk keyboard Atau ada Kalau ada yang cabang itu Dia bisa dua-duanya Mouse plus keyboard Nah, kebetulan Saya belum punya alat untuk sambungan itunya ya Yang cabangnya itu Jadi, cuma satu doang Jadi, ya Kalau next di video selanjutnya Saya akan buat tutorialnya juga Nah, jadi seperti ini Dipasang Di Apa, dicolokin aja ya Kesini Ke mouse-nya Yang bagian port yang ini ya Saya perjelas lagi Nah, port yang besarnya ini Dimasukin ke mouse-nya seperti ini Kemudian tinggal di Colok ke handphone-nya Nah, colokin ke handphone-nya seperti ini ya teman-teman Cep Arus pas Oke, dan dia sudah nyala si mouse-nya Karena ada RGB-nya Nah, ini dia Untuk kursornya dia sudah keluar Kelihatan kan ada kursor Kayak di komputer gitu Iya, mantap Nah, ini kita bisa gunakan untuk Pilih-pilih juga ya Geser-geser seperti ini Di Di Apa, di klik kanan Tahan gitu Di klik kanan Di Eh, sorry Nah, atau juga bisa menggunakan yang ini Si Yang Apa namanya Rodanya Nah, kita bisa puter Dia bisa pindah juga Nah, seperti ini Oke, disini kita coba buat scroll-scroll TikTok juga ya Ini dia Mr. Dennis punya TikTok juga nih teman-teman Silahkan dipolo aja ya Nah, ini dia Mr. Dennis 99 64 pengikut Hehehe Dan ini video-videonya Nah, gimana teman-teman Agak ngacak-ngacak ya Apa-apa lah ya Nah, ini kita juga bisa klik Ini nih Iklan Nah, ini bisa scroll-scroll Seperti ini Oke, teman-teman Gimana tutorialnya Cukup mudah kan Nah, buat kalian yang baru saja gabung Di channelnya Mr. Dennis Jangan lupa ya Untuk dukung channelnya Mr. Dennis Dengan cara Klik subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Nah, kira-kira Tutorial apa lagi nih Yang ingin kalian tonton Di channelnya Mr. Dennis Boleh kalian kasih Masukannya di kolom komentar ya Ditunggu Mungkin Cukup sampai disini aja Video tutorial kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye 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 selamat menikmati